Jika api tersebut tidak menyala, itu berarti setan-setan yang berada di sekitar sang pemanggilnya sedang mau menarik sang pemanggil tersebut ke dalam kegelapan Halo guys, welcome back to my channel, kembali lagi ke channel aku Jadi di video kali ini, bakalan berbeda banget, jauh beda Bedanya tuh, 360 derajat, 180 derajat Karena di video kali ini, aku bakalan bahas benda yang berbau mistis Kali ini, aku bahas tentang permainan guys Tapi permainannya itu mistis, berkaitan dengan alam gaib atau roh halus gitu ya Pada umumnya, permainan itu kan diciptakan untuk bikin kita jadi senang ya Permainan itu pada umumnya menyenangkan banget Bikin kita jadi bawaannya ceria, semangat, seru gitu ya Tapi, jauh beda dengan permainan yang bakalan aku bahas Dan pas basa-basi lagi, ayo kita bahas Jadi, untuk permainan yang pertama, aku bakalan bahas tentang Papan Oija Diketahui, permainan Papan Oija ini berasal dari Tiongkok, China Tujuan permainan Papan Oija ini adalah untuk memanggil arwah Bagi para pecinta film horror, kalian pasti sudah tidak asing lagi dengan film yang berjudul Oija Meskipun permainan Oija ini terkenal banget di benua Eropa dan sering dimainkan di sana Namun begitu, Oija tetaplah berasal dari China Pada permukaan Papan Oija tersebut, terdapat huruf dari A hingga Z Dan juga, terdapat angka dari 0 hingga 9 Dan juga, terdapat tulisan Ya, Tidak, dan Selamat Tinggal pada permukaan Papan Oija Untuk bermainnya, kita harus siapkan Papan Oija yang sudah pasti Lilin yang berwarna merah Dan juga, koin Sambil meletakkan koin di atas papan Kita harus, sambil membaca mantra Mantranya adalah Arwah-arwah dalam koin Kita harus baca mantra tersebut Sebanyak 3 kali Arwah-arwah dalam koin Arwah-arwah dalam koin Arwah-arwah dalam koin Jika koin tersebut bergerak dengan sendirinya Setelah kita membaca mantra Itu berarti, kalau ada roh di sekeliling kita Permainan yang kedua Bloody Mary Permainan Bloody Mary ini Berasal dari Amerika Serikat Konon katanya Bloody Mary adalah Arwah seorang perempuan Yang saat dia meninggal itu Arwahnya Terperangkap di dalam kaca Rohnya Bloody Mary itu Terperangkap dalam kaca Dan dia tidak bisa keluar Maka dari itu Dia menjadi jahat dan kejam Karena dia berdendam Permainan ini Dimainkan di dalam kamar mandi Dan kamar mandinya itu Haruslah ada kaca Dan juga Harus dalam keadaan gelap Dan tidak boleh ada lampu sama sekali Lalu kita berdiri di depan kaca Dan kita sebut mantra Mantranya adalah Bloody Mary Namun disebut sebanyak tiga kali Bloody Mary Bloody Mary Bloody Mary Perlahan Kita perhatikan di cermin Kemungkinan besar Bloody Mary itu Muncul Walaupun begitu Ini cuma mitos doang ya guys Tapi juga Gak pasti juga aku ya Tapi Menurutku sih Saran aku ya Kalian lebih baik Gak usah coba ya Permainan ini Never try this game at home Apalagi kalau kalian tuh Home alone Wah Bakalan serem banget gitu loh Ketiga Jelangkung Kalian semua pasti Sudah tidak asing lagi ya Dengan permainan hantu Yang bernama jelangkung Karena Permainan jelangkung ini Asalnya tuh dari Indonesia Untuk sesiapa Yang mau coba Bermain permainan ini Kalian harus siapkan Sebuah batok kelapa Dan tongkat kayu Kita akan merubah Batok kelapa Dan tongkat kayu tersebut Menjadi sebuah boneka Bonekanya tuh bentuknya kayak orang-orangan gitu ya Setelah itu Kita ikatkan pensil Pada tangan boneka tersebut Untuk memulakan permainannya Kita harus mengucapkan Mantranya terlebih dahulu Kalian lebih baik Jangan pernah Bermain permainan ini Biarpun kalian penasaran Kalian tetap Tidak boleh coba Kenapa alasan tidak boleh Karena Permainan ini Sungguh berbahaya Karena Dalam beberapa kasus Sang arwah Yang dipanggil itu Mereka tidak terima Karena mereka rasa Kalau mereka dipermainkan Pada akhirnya Mereka akan menguntit Sang pemanggilnya Permainannya keempat Baby Blue Konsep dari permainan ini Hampir mirip dengan permainan Bloody Mary Permainan ini Dimainkan di dalam kamar mandi Dan juga dalam keadaan yang gelap gulita Tapi perbedaannya Permainan Baby Blue ini Kita memanggil arwah bayi Sedangkan Kalau permainan Bloody Mary Kita memanggil arwah perempuan Cara bermainnya adalah Kita harus sebut mantra Baby Blue Sebanyak 13 kali Dengan menghulurkan tangan kita Ke arah kaca Setelah baca mantra Konon katanya Tangan kita akan terasa jauh lebih berat Karena Terdapat sebuah arwah bayi Yang di tangan kita Pada saat itulah Kita harus membuang arwah bayi tersebut Kedalam kloset Dan kita harus flash Dengan secepat mungkin Dan kita tidak boleh Melihatnya sama sekali Katanya Jika kita melihat Pada arwah bayi tersebut Nanti kita akan melihat Sebuah sosok wanita Dari cermin Yang katanya itu merupakan Ibu kepada bayi tersebut Oke Last but not least Aku ada satu permainan lagi Yang bakal aku bahas I think This is the creepiest game ever Jadi Ini bagi aku sih Ini game yang terseram Di antara semua game yang telah aku bahas ya Jadi permainan bakal aku bahas kali ini Yang terakhir adalah Permainan Lemari Kalau cuma dengar ceritanya doang sih Kedengaran simple banget ya Kedengaran kayak Sederhana banget ya Tapi Kalau misalnya Bener-bener terjadi sama kalian Ini tuh Jadi serem banget Makanya Banyak sekali Para pecinta horror Just like horror lover They don't even dare to do this Mereka gak berani buat game ini Soalnya Ini tuh Risikonya besar banget guys So in this game Kita hanya perlukan Satu kore api Dan kita bakalan bawa kore api tersebut Kedalam lemari Dan Ucapkan mantra Tunjukkanlah aku cahaya Atau tinggalkan aku Dalam gelap Pada saat itu juga Sang pemanggil arwah tersebut Akan mendengar bisikan Jika mereka dengar Bisikan tersebut Dengan segeralah Sang pemanggil itu Harus menyalakan Kore api itu Jika api tersebut Tidak menyala Itu berarti Setan-setan yang berada Di sekitar Sang pemanggilnya Sedang menarik Sang pemanggil tersebut Kedalam kegelapan Jadi menurut kalian Yang mana yang paling seram Komentar di bawah Kalau menurut aku sih Yang paling seram itu Sudah jelas Seperti tadi yang aku udah bilang Permainan lemari ya Selesai ku dengar tuh kayak Teror banget loh Oke guys Segini dulu dari video aku Jangan lupa subscribe Like Comment Share Dan juga Jangan lupa follow instagram aku Add Patricia Hikaru Atau gak Add Patricia Hikaru Kalau bahasa Inggrisnya ya Jadi Account instagram aku Eh Salah Link instagram aku Aku udah taruh di description box Kalian bisa cek disana See you in the next video And peace on Bye bye